Halo kawan-kawanku, halo lor apa kabarnya selamat datang di channel Potrindra Oke kali ini gue mau share ke kalian itu tentang ini guys Jadi kan gue kemarin tuh left bentar ya tentang last fortress karena gue ngulang dari nul lagi Nah disini mumpung lagi nul nih kalian usahakan kalau new player kalian bisa klikin yang ini Berantas zombie itu yakin aja untuk mendapatkan reward seperti itu entah itu XP dan juga gold Lalu di VIP ini lagi guys di VIP ini tiap ada kurun waktu ya disini ada jamnya 2 jam lagi Atau pergantian server biasanya itu kalian bakalan dapat butiran kecil entah itu dapat 10 VIP Atau gimana itu bakalan nambah everyday tiap harinya dan disini ada robot nih guys Gue dapet robot gratisan juga nih kagak beli ya dan kita bisa dapetin robotnya itu juga gratis Nah gimana sih caranya jadikan kemarin ada yang nanya tuh tentang Asken ya caranya bisa buat Asken itu Gimana Bang nah itu kalau kalian udah dapetin yang pusat kontrol ini kan kalian baru level 1 Kalian usahakan naikkan ke level 2 guys setelah naik ke level 2 kalian akan membutuhkan si kitchen ini kita kita butuh ke level 2 juga tuh nah di level kedua itu bakalan kita membutuhkan untuk naikkan Dan si pusat kontrolnya menjadi level ketiga Kita jangan lupa untuk masak tiap hari ya untuk menambahkan stamina dari persenan love yang ada disini Smilenya yang penting itu 50% ke atas guys Abis itu kita langsung ke bawah dari pusat kontrol ini nanti akan kebuka ya gerbangnya yang ini tadi Kalian pilih aja ke bagian kiri guys ngiri kiri gini nah kalian akan bukain pembangkit listrik ini Setelah itu kalian berkasih pekerja dan langsung bangkitkan listrik yang ini Kalian klik lalu kalian tempelkan aja tanda plus yang ini Klik dan tambahkan dari gudang elemen yang dari gudang yaitu batu batanya itu ya Kalian akan ngambilin salah satu pegawai kalian akan mengambil batu batanya itu dari gudang Habis itu kalian buat aja build si tangga ini Ya untuk tangga dari bawah ini Kalau kalian aktifin yang ini nanti bakalan net alias robot kalian Robot ini bergerak otomatis tanpa sesuai perintah kalian Dan setiap ada pembangunan yang belum kelar atau maybe seperti hewan Koput itu eh koput Kopur atau apa tikus gede itu loh guys Itu sama ladang-ladang nanti bakalan kalian butuhkan sih dari robot kita ini Jadi pekerjanya jadi tiga yang nambahnya Terus kalian naik ke atas nih naik ke atas ke bagian laboratorium Dan naik ke atas lagi yaitu tangga satu kali lagi Disini ada Asken Nah di Asken inilah kalian membutuhkan untuk ya mungkin penambahan alias komposisi Dimana nanti kalau kalian mendapatkan hero-hero yang sama Kalian akan Asken untuk menaikkan ke tier yang lebih tinggi ya Nah ini kan tier biasa nanti normal epic baru ke legend ya Kayak gitu Biasanya kayak bintang-bintang gitulah Untuk penambahan Askennya kan harus sama sesama hero dan sesama tier yang ada Lalu untuk bagian teliti nih Ini di teliti ini Kalian tinggal masuk ke bagian teliti Harus ke bagian harapan baru Nah ini biasanya untuk instruktor ya Alias instruksi yang konstruksi ding Konstruksi yang dalam pembangunan-pembangunan kita Nah disini kan kita membutuhkan seperti ini tadi Komponen mekanik yang kita butuhkan Peroleh kan belum ada nih Habis Nah nanti kalau lama-kelamaan di hari ke-5 atau ke-6 itu Disini bakalan ada helikopter Dia menjual sesuatu barang tiap harinya Dan kalian bisa untuk beli Lalu kalian bisa cari SOS alias orang-orang baru Itu kalian butuhkan juga Kalau kalian udah membukain tambangan-tambangan seperti ini ya Kalau yang pertama kan yang paling bawah nih Nah disini kan paling maksimal 5 Lalu untuk bagian jackpot dari ini Kalian naik ke atas ini Kita masuk ke bagian pusat kontrol Sesudah ke bagian SOS alias orang-orang baru tadi ya Kita pilih ke bagian cara untuk ngambil air Untuk pertamanya Jadi kalau kalian udah ke bagian pusat kontrol ini Kalian langsung aja pilih tangga guys Kalian pilih tangga dan pilih ke bagian sini K2 Dan nanti akan pegawai kalian akan naik tangga dari sini ya Naik sini ke atas ini Lalu dia bakalan naikkan tangga kita ke sini Nah seperti instruksi dari gua Jadi lu bakalan buat tangga ini 4 kali Lalu disini lu bungkarin batu-batu kayak gitulah Ini bakalan keluar si pompa airnya Lalu kalian tembusin ini ya Tembusin ya Ya batu-batanya ini lu geprak lah Ibaratnya kayak gitu Lalu kalian ambil tangganya lagi Dan ambil item yang ada disini guys Setelah kalian mempunyai banyak item-item yang kalian dapat Kalian masuk aja ke bagian menu item Sampingnya hero itu Nah di item inilah seperti Medali penambang Lalu ada sarung tanang teknisi listrik Lalu ada mikroskop Nah ini kalian bisa gunain ke satu orang-satu orang yang kalian butuhkan Seperti halnya contoh seperti si dia nih Richard M.Skill Dia ada di tambang listrik gua kan Jadi gue pilih item yang berbentuk listrik Seperti ini sarung tangan listrik per jamnya akan menambah plus 10 Nah ini kita gunakan sesuai kategori Apa gawe kita yang kita gunakan di tempat lokasi tersebut Kalau seperti ini medali penambang Kan ini buat penambang Lah masa aku kasih ke tempat kitchen Tukang ibu-ibu dapur kan juga gak mungkin Seperti itu guys Jadi kalian bisa gunain sesuai kriteria dari karakter kalian yang kalian pasang Nanti kan kalian bisa pindah-pindahin juga Jadi tukang masaknya ganti Di bapak-bapak itu juga bisa Cuman kan rasio untuk tanda plusnya itu berkurang biasanya Jadi yang mana direkomendasikan yang bagus Keliatannya bagus Lo ambil dan lo pick aja tuh guys Disini gue masih baru juga ya Baru level 0 Baru buat jam buat Semua story gue skip-skip semua Dan ini masih tahap pembangunan dan penjebolan-penjebolan nih guys Ini mau kubunahin lagi Ini kan aku mbak jawab dari pertanyaan temen-temen nih Ya pertanyaan temen-temen yang kemarin tuh gue left ternyata banyak banget yang komen ya Jadi ini aku satu persatu mau jelasin Maybe ini buat new player untuk sampai yang ke asken dulu Dan next day-nya kita harus menuju ke bagian ladang itu Karena gue kagak ada untuk testimoninya ya untuk ladang ini Karena soalnya item gue apalagi akun gue kan gak bisa untuk nge-bin itu Jadi udah hilang dan ini mulai dari 0 lagi guys Oke lah mungkin segitu aja pembahasan kali ini tentang The Last Fortress episode pertama Wah hitungannya episode pertama lah Karena gue baru aja buat udah lama banget Karena gak buat ya untuk aplikasi game ini Mungkin kalau ada pertanyaan lagi nanti gue bakalan jawabin satu persatu juga Untuk garapannya si garapan Fortress ini Dan game ini game online guys Jadi buat kalian yang suka tentang cara membangun-bangun ini Tapi disini kalian harus ingat bahwa ini gamenya tentang survival ya Jadi nanti pertempuran-pertempuran dengan ya aliansi lain Atau negara-negara lain seperti itu Dan untuk awalan memang asik untuk story-storynya Cuman nanti ke kastil 11, 10 ke atas Bakalan kalian butuh untuk peralatan tempur dan pertempuran terus nanti Karena army yang kita gunakan sangatlah banyak Dan sangat mendukung untuk pertarungan tersebut Dari hero, dari kebanyakan pasukan Itu sangat berpengaruh lagi Buat defensive tower seperti itu Kan masih banyak lagi Dan seperti masih sangat melebar Karena di satu sisi Di satu sisi itu kita membangun Akademi Pelatihan army Lalu pembangunan-pembangunan Setelah itu Kita mulai pertempuran-pertempuran Nah sampai kelar Kita harus menunggu dulu Sampai ini benar-benar Udah tertata sangat rapi Untuk ke depan ke kastil 8, 9 atau 10 nya Oke guys Mungkin segitu aja untuk video kali ini Jangan lupa bahagia See you next time And bye-bye Bye